Penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus di teritori West Papua terbukti gagal memberi perlindungan keberpihakan pemberdayaan dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri, the right of self-determination, bagi bangsa Papua. Sebaliknya, konfek penentuan nasib sendiri semakin mengkristal, praktek kolonialisme tak terbendung, ekspansi modal eksploitasi dan militer terus melahirkan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan secara besar-besaran di seluruh teritori West Papua. Sejarah berdarah-darah yang dialami rakyat Papua dari generasi ke generasi sejak kolonial Indonesia merebut kemerdekaan bangsa Papua secara paksa 1 Desember 1961 dan PPERA 1969 menjadi alat manipulatif pembenaran aneksasi Papua ke dalam lingkai NKRI. Berdasarkan realitas penindasan yang berkelanjutan ini, maka petisi rakyat Papua diluncurkan pada 4 Juli 2020. PPERA terdiri dari elemen gerakan politik, sosial, agama, adat, perempuan, dan akademis yang merupakan representasi dari suara akar rumput rakyat Papua untuk menolak oksus dan menentukan nasib masa depannya sendiri. Petisi ini kemudian dilaksanakan di seluruh wilayah West Papua, Indonesia, dan beberapa daerah internasional. Di Surabaya sendiri petisi ini telah dijalankan sejak tanggal 20 September 2020 dan berakhir di akhir bulan Oktober 2020 untuk tahap pertama. Dan di tahap kedua dijalankan sejak tanggal 9 sampai 19 September 2021. Yang kemudian dinyatakan dengan deklarasi jumlah suara yang telah terkumpulkan berjumlah 203 suara yang dibuktikan dengan bukti fisik dan kemudian akan diserahkan ke Biro Organisasi Petisi Rakyat Papua. Dengan deklarasi Petisi Rakyat Papua di Surabaya, maka kami menyatakan sikap menolak seluruh imbing-imbing atau tawaran kompromi dari pemerintah Indonesia melalui cara apapun dan dengan tegas menolak otonomi khusus di Lidua serta menuntut. Satu, berikan kebebasan bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib masa depannya sendiri. Dua, buka ruang rekomodemokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Tiga, hentikan pengiriman militer yang merupakan dalang kerusuhan dan mengakibatkan pengungsian berkelanjutan di puncak Papua, Luga, Intan Jaya, Haifat, dan pengundungan bintang. Empat, tarik militer DINI Polri organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua sebagai syarat damai. Lima, pemerintah pusat daerah stop melegitimasi suara rakyat Papua dengan wacana Otsus Jilidua. Enam, bebaskan Victor Yeimo, Yubir Internasional KNPB, dan PRP tanpa syarat karena Victor Yeimo dan rakyat Papua adalah korban rasisme. Tujuh, hentikan berbagai macam bentuk kriminalisasi terhadap KNPB dan seluruh gerakan perjuangan Papua. Dengan ini kami meminta dukungan dari seluruh elemen rakyat Papua dan solidaritas seluas-luasnya. Dan kami juga akan terus berjuang demi menghapuskan penjajahan manusia terhadap manusia lainnya terlebih khusus di Papua. Surabaya 21 September 2021, petisi rakyat Papua Sip bersurabaya. Victor Yeimo, bebaskan. Victor Yeimo, bebaskan. Paolo Botolomi Jilidua, dolar. Paolo Botolomi Jilidua, dolar. Papua, merdeka. Papua, merdeka. Papua, merdeka. Merdeka. Wah, 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 wah.